Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe. Info pada hari ini, Edwin mahu kongsikan daripada Malaysia kini. Akaun bersatu dibeku, kalau bersih, usah takut, kata Anwar. Parti politik tidak seharusnya takut dengan sebarang tindakan pihak berkuasa termasuk suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia. Jika bebas daripada rasuah, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pengurusi Pakatan Harapan itu juga berkata, tindakan seperti membekukan akaun bank milik parti politik bukanlah perkara baru dan harus dibenarkan diteruskan tanpa gangguan. Amno dulu, ketika akaun dibekukan, Moeddin Yassin sokong, kata Anwar, merujuk ketika Presiden bersatu itu menjadi Perdana Menteri. Moeddin malah memuji profesionalisme SPRM, kata Presiden PKR itu pada sidang media. Kalau bersih, usah takut tambahnya. Anwar berkata, Bersatu perlu bersedia untuk memberi penjelasan sekiranya perlu dan tidak mengganggu badan penguatkuasa sama ada polis, lembaga hasil dalam negeri atau SPRM. Dan jika ada pendakwaan, biarlah badan kehakiman bertindak secara bebas, kata Presiden PKR itu. Selain itu, Anwar juga mengingatkan ahli politik supaya tidak menggunakan retorik agama atau perkawaman untuk mewajarkan perbuatan rasuah. Bagaimana mungkin mana-mana agama digunakan untuk mempertahankan rasuah dan salah guna kuasa, apalagi Islam yang tegas menolak penyalahgunaan kuasa dan rasuah, katanya. Minggu lalu, Ketua Pesurujaya SPRM, Azam Baki mengesahkan siasatan terhadap akaun bersatu dan mengatakan dua akaun pati itu telah dibekukan bagi membantu siasatan dibawah akta pencegahan pengubahan uang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan. Pendedahan itu dibuat hanya dua hari selepas pati itu mengisytiharkan penyata akaunnya bagi tahun 2020 dan 2021 dalam usaha untuk menafikan dakwaan rasuah. Pada Kamis lalu, Muhyiddin berkata pihaknya akan menulis surat kepada SPRM bagi meminta pihak berkuasa itu membatalkan pembekuan akaun bersatu. Muhyiddin berkata, ia perlu bagi memastikan pati itu terus beroperasi termasuk membayar gaji kaki tangan dan sewa pejabatnya. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon silah pertimbang like, share, dan subscribe. Info pada hari ini, Edwin mohon kongsikan daripada Malaysia kini. Akaun bersatu dibeku, kalau bersih, usah takut, kata Anwar. Pati politik tidak seharusnya takut dengan sebarang tindakan pihak berkuasa termasuk suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia jika bebas daripada rasuah, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pengurusi Pakatan Harapan itu juga berkata, tindakan seperti membekukan akaun bank milik pati politik bukanlah perkara baru dan harus dibenarkan diteruskan tanpa gangguan. Amno dulu, ketika akaun dibekukan, Moeddin Yassin sokong, kata Anwar, merujuk ketika Presiden bersatu itu menjadi Perdana Menteri. Moeddin malah memuji profesionalisme SPRM, kata Presiden PKR itu pada sidang media. Kalau bersih, usah takut tambahnya. Anwar berkata, Bersatu perlu bersedia untuk memberi penjelasan sekiranya perlu dan tidak mengganggu badan penguatkuasa sama ada polis, lembaga hasil dalam negeri atau SPRM. Dan jika ada pendakwaan, biarlah badan kehakiman bertindak secara bebas, kata Presiden PKR itu. Selain itu, Anwar juga mengingatkan ahli politik supaya tidak menggunakan retorik agama atau perkawaman untuk mewajarkan perbuatan rasuah. Bagaimana mungkin mana-mana agama digunakan untuk mempertahankan rasuah dan salah guna kuasa, apalagi Islam yang tegas menolak penyalahgunaan kuasa dan rasuah, katanya. Minggu lalu, Ketua Pesurujaya SPRM, Azam Baki mengesahkan siasatan terhadap akaun bersatu dan mengatakan dua akaun pati itu telah dibekukan bagi membantu siasatan dibawa akta pencegahan pengubahan uang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan. Pendedahan itu dibuat hanya dua hari selepas pati itu, mengisytiharkan penyata akaunnya bagi tahun 2020 dan 2021 dalam usaha untuk menafikan dakwaan rasuah. Pada Kamis lalu, Muhyiddin berkata, pihaknya akan menulis surat kepada SPRM bagi meminta pihak berkuasa itu membatalkan pembekuan akaun bersatu. Muhyiddin berkata, ia perlu bagi memastikan pati itu terus beroperasi termasuk membayar gaji kaki tangan dan sewa pejabatnya. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon silap pertimbang like, share dan subscribe. Info pada hari ini admin mahu kongsikan daripada Malaysia kini. Akaun bersatu di beku, kalau bersih usah takut, kata Anwar. Pati politik tidak seharusnya takut dengan sebarang tindakan pihak berkuasa termasuk suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia jika bebas daripada rasuah, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pengurusi Pakatan Harapan itu juga berkata, tindakan seperti membekukan akaun bank milik pati politik bukanlah perkara baru dan harus dibenarkan diteruskan tanpa gangguan. Amno dulu, ketika akaun dibekukan, Muhyiddin Yassin sokong, kata Anwar merujuk ketika Presiden Bersatu itu menjadi Perdana Menteri. Muhyiddin malah memuji profesionalism SPRM, kata Presiden PKR itu pada sidang media. Kalau bersih, usah takut tambahnya. Anwar berkata, bersatu perlu bersedia untuk memberi penjelasan sekiranya perlu dan tidak mengganggu badan penguatkuasa sama ada polis, lembaga hasil dalam negeri atau SPRM. Dan jika ada pendakwaan, biarlah badan kehakiman bertindak secara bebas, kata Presiden PKR itu. Selain itu, Anwar juga mengingatkan ahli politik supaya tidak menggunakan retorik agama atau perkawaman untuk mewajarkan perbuatan rasuah. Bagaimana mungkin mana-mana agama digunakan untuk mempertahankan rasuah dan salah guna kuasa, apalagi Islam yang tegas menolak penyalahgunaan kuasa dan rasuah, katanya. Minggu lalu, Ketua Pesurujaya SPRM, Azam Baki, mengesahkan siasatan terhadap akaun bersatu dan mengatakan dua akaun pati itu telah dibekukan bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Pendedahan itu dibuat hanya dua hari selepas pati itu mengisytiharkan penyata akaunnya bagi tahun 2020 dan 2021 dalam usaha untuk menafikan dakwaan rasuah. Pada Kamis lalu, Muhyiddin berkata, pihaknya akan menulis surat kepada SPRM bagi meminta pihak berkuasa itu membatalkan pembekuan akaun bersatu. Muhyiddin berkata, ia perlu bagi memastikan pati itu terus beroperasi, termasuk membayar gaji kaki tangan dan sewa pejabatnya. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Selamat menikmati.